ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan Cah Meralan dan tentunya masih bersama Pak TNB pada kesempatan kali ini kita mau berbagi tentang bagaimana cara memasang shaker pada blok mesin ya jadi kita lepas dulu klem atau pengkait pada stang shaker nya ya lalu kita lap kita lap di metal jalannya juga lalu kita tangkapkan atau kita pasang pada stang shaker ini ring shaker nya baru guys dan juga blok mesin nya kemarin di colter ya Pak TNB ini alat yang kita gunakan adalah kunci shaker ya ini semacam untuk nge-clamp ring nya ini biar rapat ya masuk ke dalam lubangan ring shaker di ya lubangan ring shaker pada pistonnya ada tanda panah ini ada tanda panah ini arahnya depannya posisi di depan posisi depan atas masukkan lalu kita kita berlawanan harus dipasang siksak ya di potongan potongan ring nya harus kita pasang siksak kalau sejajar nanti dia ngumpas lagi ya jadi potongannya harus berlawanan arah atau siksak ya tidak boleh sebaris ataupun tidak boleh sejajar siapkan clamp nya clamp ring shaker lalu kita kencangkan biar menge-clamp ya biar ring nya masuk ke dalam perumahan piston ataupun shaker lalu kita tetap dari belakang biar masuk shaker nya biar masuk ya ketak-ketak masukkan tinggal kita pasang clamp metal judulnya pada setang shaker nya ini tandanya ada tandanya ada juga knock nya knock knock kita knock nya ini juga ada knock ya yang bawah itu knock dapat knock habis ini kita ada pasang mur mur pengkait clamp metal judul ataupun pengkait stang shaker atau stang piston pada kruk kruk asem seperti ini mudah sekali bukan ini kencangnya ini kencangnya seberapa kencang mbak harus terus kruk air air seret eh orang tadi sosok kewil 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 selahnya tapi standar guys biar tidak terjadi kebocoran lalu kita kencangkan semua biar kencang merata darinya pakai kunci moment berhubung setang kunci shock kita ini setang kunci moment ini berhubung patah kita pakai feeling pakai perasaan saja untuk baut 12 14 12 ya untuk baut 12 baut pengancing ya pengancing metal jalan ataupun pengancing setang shaker dengan kruk as nya setang piston dengan kruk as ini milik dari Mitsubishi T120 SS case ini yang kemarin sudah lobo ya sudah ngobos ringnya ternyata di blok mesinnya di burungnya itu sudah aus sudah kemakan jadi gapnya itu sudah tidak ada toleransi makanya terus kita colterkan kita colter ganti piston dan ring piston baru ya demikian sedikit share tentang cara memasang piston pada blok mesin semoga sedikit share tentang cara memasang piston pada blok mesin ini bermanfaat salam sukses youtuber lover assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh